Selamat pagi Romo Kardinal, bagaimana kabar Romo sekarang, Romo dan keseharian Romo saat ini? Selamat pagi, ya saya sehat-sehat selalu. Sehariannya selalu sehat karena apa? Bisa tidur enak, bisa makan enak, badan segar kalau habis bangun pagi. Bisa juga bisa ikut dengan baik, sarapan makan enak, lebih-lebih kalau lauknya enak. Tanda kesehatan itu menurut saya yang pokoknya itu bisa makan merasa enak, bisa tidur juga enak, badan merasa segar. Pandemi zaman saya itu tidak seperti sekarang. Pandemi yang saya alami selama saya hidup itu bisa berlalu dengan cepat. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan biasanya selesai. Ini yang pandemi yang sekarang ini ternyata berlarut-larut. Sekarang pun masih sangat meningkat. Maka sebenarnya ini merupakan suatu kesempatan, yaitu merefleksikan kehidupan kita. Terlebih sosial, ekonomi, pemanasan bumi, dan lain-lainnya. Orang karena pandemi terpaksa berrefleksi. Hanya sayangnya di Indonesia ini, meskipun di luar banyak orang mengatakan bahwa justru pandemi ini membuat udara bersih. Membuat langit menjadi lebih cerah. Tidak banyak karbon yang memadatinya. Sayangnya di Indonesia itu, hal ini kurang mendapat perhatian. Saya sangat gembira ketika Joe Biden menjadi presiden ini, dia menyatakan kembali akan ikut WHO, kembali untuk ikut kesepakatan di Paris mengenai pemanasan bumi ini, dan moga-moga seluruh dunia juga menjadi lebih sadar bahwa kecuali pandemi COVID-19, sebenarnya ada yang mengancam sama besar dan sama penting kritisnya, yaitu pemanasan bumi yang harus diatasi oleh semua bangsa umat manusia ini. Di Emaus, itu kami sangat dilindungi oleh Serikat, oleh Rektornya, sehingga daerah Emaus itu dibuat menjadi steril untuk kemungkinan adanya pandemi itu. Maka setiap orang yang melayani di Emaus itu ikut di lockdown dengan kami, di para sepuh di Emaus ini. Di lockdown berarti mereka dua minggu atau tiga minggu hanya ada di tempat Emaus. Tidak boleh pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Dan sebelum masuk, disederinkan. Dan kalau ada kejala-kejala yang mengkhawatirkan, mereka disuruh isolasi mandiri sebelumnya. Dengan demikian, kami semua yang ada di Emaus itu sehat. Dengan demikian tidak ada pengaruh Covid. Meskipun juga ada yang meninggal, itu urusan Tuhan. Yaitu Romo Teo itu tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Saya kira ini hal-hal yang menyangkut pandemi. Maka gereja kita, kita syukuri bahwa kita gereja juga solider. Ikut mempromosikan protokol kesehatan ini sebaik-baiknya. Sehingga gereja ditutup dan dengan demikian bisa menjadi online dan lain-lainnya. Saya pernah misal sekali untuk online, untuk komunitas mahasiswa-mahasiswi di Universitas Akmajaya Jogja. Saya merasa bahwa dengan tidak mengikuti ekaristi seperti biasa, saya merasakan bahwa iman umat tetap terjaga dengan baik. dan hanya iman mereka lebih personal terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus, meskipun tanpa serana ekaristi dan lain-lainnya, itu dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu suatu keuntungan juga. Saya tidak mengkhawatirkan apapun bahwa iman umat karena pandemi ini lalu menjadi suruh. Bahkan juga mereka ikut bersama orang-orang lainnya, masyarakat lainnya, solider membuat usaha-usaha bantuan bagi mereka yang kena pandemi, maupun orang-orang miskin lainnya dibantu, karina, untuk keuskupan-keuskupan juga untuk mengatasi macam-macam hal ini. Ada pesan-pesan tidak, Romo, untuk rekan-rekan seserikat atau umat yang nanti akan mendengarkan rekaman ini? Atau tulisan ini, Romo? Semuanya adalah kesehatan. Saya salam sehat. Tetapi ini juga harus tidak hanya menjadi salam sehat, tetapi semua saja supaya menjaga diri. Kesehatannya dipelihara sebaik-baiknya karena Tuhan masih ingin memakai kita. Kita sedang dipakai oleh Tuhan. Maka menjaga kesehatan berarti membantu Tuhan supaya hasil kekerjaan kita tetap baik dan tidak terganggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.